Selamat untuk Kassandra Sheril Lee dan Ryuken Lai yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja Sungai Yordan, Jakarta pada Kamis, 8 Agustus 2024. Sebelumnya, mereka berdua sudah bertunangan di Singapura dan mengunggah momen tersebut di Instagram pada Jumat, 9 Agustus 2024. Melalui akun Instagram resmi aktris tersebut, Kassandra terlihat menggandeng tangan pasangannya dengan mesra. Artis yang berusia 23 tahun itu mengatakan bahwa penyelenggaraan resepsi pernikahan mereka akan dilakukan pada 2025. Hal ini dikarenakan menunggu kehadiran pihak keluarga yang berasal dari luar negeri. Keduanya memutuskan untuk melakukan pemberkatan pernikahan terlebih dahulu dan melaksanakan resepsi pada tahun depan. Mereka memutuskan untuk menikah setelah berpacaran selama satu tahun. Kassandra yakin ingin menikah dengan Ryuken karena dianggap sebagai sosok yang melengkapi satu sama lain. Kassandra juga menganggap bahwa memang menjalani hubungan dengan sang suami sudah serius dari awal pacaran. Suaminya, yaitu Ryuken Lai merupakan seorang aktor tanah air yang sudah debut pada web series setelah malam tiba 2020 dengan menjadi figuran. Setelah itu, banyak tawaran main film yang berdatangan kepadanya, begitu pun juga endorsement. Terima kasih telah menonton!